Cerita kenapa awal mula berhijab, gak apa-apa Itu salah kalian juga, karena kalian mensupport, itu anak selalu mensupport, selalu Padahal kalian tidak tahu, dibalik hijabnya itu ada masalah yang dia sembunyikan begitu besar Sampai akhirnya itu anak kelayangan sendiri dan akhirnya memutuskan untuk mengaborsi Cowet bayangin, saya tahu dia aborsi dimana, saya tahu dia cek kandungan dimana Dan ingat, di keluarga saya tidak ada yang hamil di luar nikah Nikah dulu, baru hamil, dan tidak ada yang pernah melakukan aborsi Ibu mana yang tidak sakit hati, ketika seorang ibu single parent sudah merawat anaknya Dari bayi sampai umur 16 tahun, ketika dia memutuskan untuk bebas dengan pilihan busuknya dia Ternyata dia menghilangkan mahkotanya yang sudah dirawat oleh ibunya Sedemikian rupa dia berikan sama gembel tukang semir Dari mana, ibu dari mana yang tidak kecewa dan sakit hati Kalian jangan nuduh-nuduh saya melulu ya Pria diduga hamili loli, Nikita Mirzani tanggapi omongan mail Usai anaknya diminta rawat bayi Setelah isu tersebut heboh karena dibongkar mail, kini Nikita Mirzani turut membenarkan Nikita Mirzani bahkan sudah mengetahuinya sejak satu bulan yang lalu Sikap Nikita Mirzani yang membongkar aib anaknya sendiri dipicu komentar netizen yang menyudutkannya Apalagi sejak muncul sosok Layli yang menjadi garda terdepan loli untuk mengklarifikasi kehamilannya Dengan bantuan Layli, loli mengaku dirinya tidak hamil seperti yang orang katakan Loli juga memberikan bukti test pack negative dan mengaku dirinya kini tengah menstruasi Namun fakta lain dikuliti Nikita Mirzani Lewat live bersamanya dengan Layli, Nikita Mirzani membenarkan kehamilan anaknya Dia bahkan mengaku hancur melihat kondisi loli yang kini hancur berantakan dengan masalah yang dibuatnya sendiri Kamu kenapa ngebela dia sebegitunya? Seolah-olah kamu tahu betul hidupnya? Saya tahu itu anak hamil dari bulan lalu Saya diam, hati saya hancur Saya besarin dia sendirian, tiba-tiba dia hamil sama gembel Kamu seorang perempuan, nanti kamu akan menjadi seorang ibu Kamu rasain sendiri rasanya gimana? Saya diam lho dari kemarin Yang bermasalah mel sama dia, saya yang dibawa-bawa Saya capek disalah-salahin mulu jadi orang tua Kalau saya ngebiarin, itu pilihan dia Dia mau bebas, silahkan bebas Jangan lagi dibawa-bawa saya Kamu kan bikin itu vite itu, jadinya saya kena buli Ujar Nikita Mirzani geram Baru-baru ini perseteruan Nikita Mirzani kembali memanas Ini karena ulah sang asisten bernama Mail Syaputra yang menyebut jika loli hamil Dikatakan Mail Syaputra, loli hamil namun tidak mau mengakuinya hingga berakhir menggugurkan kandungan Mail Syaputra bahkan mengatakan ada bekas luka di tubuh loli akibar menggugurkan bayinya Rutin cek kandungan Kan kalau misalkan habis dikuret itu di bawah 6 bulan Misalkan dia baru kuret 2 bulan, 3 bulan Itu masih kelihatan dinding rahimnya masih basah Ada bekas kuretannya Masih kelihatan Kalau dia nggak ngaku pernah hamil, kuret, atau dia sudah keluarin ya Tutur Mail Syaputra dikutip dari akun Instagram At dramakuin.official Selain itu, Mail melalui Instagram story-nya membagikan tangkapan layar chatnya dengan seseorang bernama Cindy Wanita itu memintanya menghubungkan dengan Nikita Boleh sambungin ke Tante Nikki? Loli Test Pack Plus, positive Tanda Cindy Terima kasih telah menonton!